Guys, sebelum dilanjut, yang belum nonton part 1 bisa nonton video yang ini ya Tapi kalau udah nonton, ayo kita lanjut Wah ini keren sih, Dit Nah ini ada, Dit Hiyo yang tadi aku bilang, Dit Nah ini nih Di tempat ini ada, guys Ini semacam Hiyo talk kayak gitu Jujur aku nggak tau ini nama Hiyo-nya Hiyo apa Cuman sejenis nurse shark kalau nggak salah Kayak ikan perawat, apa? Nurse itu kan perawat, shark itu kan Ikan Ju, jadi ikan Ju perawat gitu guys ya Wah ini keren banget sih Mantep banget ya ini ya, ikan Hiyo ya Aduh, kenapa ya? Jujur pengen sih guys ya, kalau misalnya kita lihat ya Terus ini, akuariumnya juga cukup, cukup kreatif loh Bisa ditiru ini Si ikan Hiyo itu bener-bener kayak dari sini nih Dia lurus Lurus kesana, tuh kita lihatin satu rutenya ya Dia nggak belok, langsung muter gitu nggak guys Dia bisa dulu, kalau sudah kesana Dia mentok, eh, eh, mentok, 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 mentok Muter lagi deh Aku bener-bener malah Terusnya kayak gitu lagi tuh Kalau menurut Adit, kan mereka kan papasan nih Saling sapa nggak kalau papasan? Kayak semua Halo bro, halo bro, halo bro Gitu kan, setiap hari kayak gitu Ya ini, kalau dia memang Dia stop, mati gitu guys Karena dia emang susah bernapas Dan nggak bisa nafas kalau nggak salah Kalau yang kayak gini, kelebihannya Dia diem pun Walaupun ikan Hiyo juga sama ya Tapi dia aman Dan setahu aku sih Ini jenis Bukan ikan Hiyo yang jauh, seng, ganas gimana Bahkan di touching pool aja Kalau misalnya beberapa, apa ya Beberapa kayak wahana Ikan Hiyo kayak gini-gini tuh ya Macam Hiyo, apa? Sirip hitam Atau blacktip shark Shark ini emang sering Yang dijadikan di touching pool gitu Kita lihat disini di ikan yang paling Apa ya Ikan yang paling unik deh Apa nih ikan paling unik nih Kalau menurut Adit mana Adit? Paling unik Menurut Adit nih Bisa dicek ya guys nih ya Boleh nih Menurut Adit dulu deh Sekalian kita coba Lihat kepekaan Adit Untuk melihat ikan yang paling unik disini Sebenarnya kan air laut Kan aneh-aneh ya Ini ya, tau nggak ini ikan apa? Sumpah mana nggak tau ikan ini Sumpah mana nggak tau asli Nggak tau Ini SD sering banget loh bro Itu bro Temennya ikan Hiyo itu Ih Indosiar yang gitu Ya kenapa ikan Indosiar Enggak, ini ikan Hiyo Mutualisme katanya sama dulu Sebiostnya mutualisme sama ikan ini Pada lama kemensalisme sih Tau nggak Ikan remora Tau nggak sih Ih masa sih Itu dia tuh punya keunikan di kepalanya Dia tuh kayak bisa ngedot gitu loh Ini itu kebalik Sedotan Itu kayak Ini temennya nggak? Nggak, emang gitu Itu mulutnya camel Aneh ya? Aneh baru lihat lagi jangan-jangan Baru lihat Wah lah jim Adit Adit baru melihat ikan remora guys ya Ini ikan remora tuh yang suka nempel di Hiyo Terus nanti tuh dia tuh kayak Makanin yang ada di Badan-badan Hiyo Makannya Kalau temen-temen lihat Tipenya tuh Dia emang udah didesain kayak gitu Sedotan tuh Jadi kepalanya tuh memang kayak Apa gitu ya Sedotan di WC gitu loh Yang kalau misalnya WC mampet Nanti dia kayak nempel di Badan Hiyo Kan Badan Hiyo agak licin Kan yang kayak sisik-sisik Ikan emas gitu kan bukan Udah kayak gitu dia Kan mulutnya kan agak camel Ke atas ngebuka Jadi dia makan lewat situ Kayak gitu loh Jadi kalau misalnya ini ikan remora ya Digabungin sama disini guys Sama ikan Hiyo Ada kemungkinan Si ikan remoranya ini Dia akan menempel di Hiyo Kayak gitu Terus ada ikan apalagi nih yang unik ya Hmm Kayaknya paling unik emang itu sih Paling ini ada ikan kakak tua lagi guys Sama kayak yang tadi itu Menukurannya Lebih gedean dikit kayaknya Dibanding tempat tadi Oke Kita lihat lagi ya guys Oke udah di penghujung nih Disini ya Gue nih jahin travel nih guys Waktu itu di Aquarium Air Payau Cuman ujung-ujungnya kita kasihin lagi ke orangnya ya Kan kita beli nih Di seseorang nih Yang jualnya payau Karena aku mau resep Akhirnya aku ditaruh lagi Terusnya aku dikasihin lagi ke orangnya Mantap memang Kalau aku yang beli Terusnya aku mau itu Aku suka kasihin lagi ke orangnya Lu juga pernah Waktu beli Ikan air laut gitu kan Akunya udah selesai pelihara Aku kasihin lagi ke orangnya guys Ini ikan buntal deh Ini ikan buntal nih Ini kecil nih Ikan buntal kecilnya Ini Ikan ikan buntal Mirip-mirip ikan buntal air Masih kecil soalnya gak keliatan Oke Kayak gitu ya guys Nih kuda laut nih Nih kuda laut Untuk Aquarium kuda laut juga agak berbeda guys Di sini ya Dia kayak pisah sendiri Karena setelah itu Emang si kuda laut ini tuh Dia harus sering makan sih Jadi dia pencernaannya Ususnya pendek loh Jadi dia abis makan Nanti dia kayak Gampang nge-e Ngeberak Makan lagi guys Dan emang agar rentan mati Terusnya dia tuh Arus-arusnya jangan terlalu kenceng Karena kalau arusnya kenceng Dia gak bisa tebel Terus Harus juga ada Kayak penyanggalnya kayak gitu tuh Jadi nanti dia kayak punya kaki gitu Yang bakal mengikat ke dahan Dan abis dari situ dia bisa santui gitu Oh ini dia tadi lagi Ini ikan remora Ini versi kecil Ini ikan remora tuh Wah ini masih kecil nih guys Ikan remora Ikan remora kecil nih Nah kalau remora kecil gini Baru kali nempel di ikan kecil kayak tadi Ikan hiunya Soalnya yang tadi adik Itu ikan remoranya udah lumayan gede Gila sih mantep banget Di sebelah sini ya Ada lagi gak di sebelah sini Kita lihat lagi guys Sampai ujung ya Kita baru ke ujung sini Belum ke ujung satunya lagi Kalau misalnya di sebelah sini sih Ini kayak Apa Korala-koralan juga Ini dia masuk kemana nih Ini apa nih guys Ini guys Oh ikan koi guys Ada ikan koi disitu ya Cuma ini tempatnya udah gak ada nih Oke Kita coba lihat ke sisi yang lain ya Nah guys Kita tadi belum tempat masuk ke sini Aku udah izin juga ya Untuk masuk ke sini Bikin video Dan ini sebenarnya Kalau dari ikan Agak mirip Cuma pasti ada yang beda sih Pasti ada yang beda sih Beberapa ikan mah Hasilnya kalau di Bandung Ada yang kayak gini mah ya Seru loh Karena emang ini tetap laut sih Jadi banyak guys Kalau di Bandung tuh jarang banget Bahkan yang jual ikan laut tuh Di pasar juga Cuma ada beberapa ikan gitu Beberapa Apa ya Beberapa pedagang Ini ada yang unik juga nih Box fish warna kuning Dia juga agak rentan tuh guys ya Tuh Waduh di belakang deh Susah Susah kelihatannya Nah 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 itu deh guys Wih Dia kayak helikopter juga gitu Berenangnya sama Kotak gitu ya Dia di alamnya bisa survive ya Kayak gitu Kayak ringgi gitu loh kelihatannya Cuma siapa yang mau makan sih Tapi jujur ada tau guys Yang mau makan Tau aku ya pernah ya Bisa ditampilin juga mungkin videonya Box fish Agak gede Itu dimakan Jujur juga Aku tidak tahu Rasanya seperti apa Dan jujur Aku juga tidak ingin memakannya Ayo kita lihat lagi ya Ini kan hiu lagi sih Wah ini mah gede nih Akurium ini Wah ini gede Tapi gedenya ke Dalemannya Dalemnya lumayan dalam Kalau untuk panjangnya sih Ya lumayan panjang juga sih Ini gede sih guys Kalau ini mah ya Wow ini butuh berapa Penyak filter nih Pasti mantep banget nih filternya nih Kalau untuk segede nih Kayaknya ini mah filternya sama kayak di bawah sini Jadi ini Akhirnya dari bawah sini muter Filternya entah dimanalah Pokoknya ada lah Disitu tuh filternya tuh guys Beda sendiri Kalau ini tuh cacing laut Kalau gak salah ditamanya Teman-teman bener gak tuh Cacing laut Tuh sumpah deh Bintang laut tuh Ih nyonya gitu loh Kayak geli gitu loh Bintang laut begitu tuh ya Ini ada semacam Bawah tanah juga Disini dit Bawah tanah yang tadi Terus ini Kayak Nemo Tapi kayak balongan apa ya Namanya ya Udah agak lu ama sih kita Jadi agak lupa juga namanya Udah setahunan deh Kita gak ke ikan laut guys Tapi kalau kesini mah udah 2 tahun Oke maksudnya Kayak gitu ternyata ya Bagus banget Yuk kita lanjut guys Yaudah deh langsung aja Yuk ini mah kan mirip-mirip Kita ke sayap sana ya Tau aku dulu sih Di sayap sana tuh Air tawar Yuk kita lihat Oke guys Kita udah di sisi selanjutnya Ini sisi yang lain ya Ada ikan koi disini guys Ini kan udah mulai ikan tawar nih Cuman kayaknya memang tetep sih Juwarnya mah ikan laut sih dit Disini dit Ini ikan koi-koi juga Kita coba ke arah sana ya guys Udah mulai akuascape Akuascape kan Nah ikan koi Ih enggak deh Tapi ada air laut juga Mereka ada ikan koi juga Ada air laut juga disini Ikan koi, ikan kofi Tapi bener sih dit Ya air tawar ya di sebelah sini ya Nah air tawar guys Di sebelah sini mah Ini akuascape Kalau tadi air laut ini mah akuascape Ih lengkap gak sih dit Disini lengkap banget gak sih Lengkap banget sih guys Ini kan ikan kecil begini ada nih Dan dulu juga aku pernah beli sesuatu disini Aku lupa beli apa gitu ya Nah ini ikan mickey mouse guys Ini waktu masih kecil nih Kayak gini ternyata nih Waktu masih kecil Dia kayak gitu Warnanya merah-merah menyala Dan ini udah agak gede ya Belum gede tapi udah Agak gede guys Lanjut lagi nih Ada ikan lohan juga Bagus banget suaranya tuh Dia mati sebenernya Antung Iya lah Ada kali lohan begitu Masih bocil begitu Udah jadi begitu Kagak ada cuy Ini kan koki-koki nih Oh pernah beli ikan koki gak sih Kita disini Berisi Berisi Wah guys Ini si Ikan-ikan air tower disini Tapi ikan glowfish gitu tuh Memang lagi ngetrend Karena lebih banyak Wah kuascape ini bagus banget nih Ini juga ada udang-udangan nih guys Tuh glowfish lagi ngetrend Ini bagus banget nih Ada kuascape ini Ini ada udang kecil-kecil begini nih Ini suka tiba-tiba beranak sendiri Dia nih Kayak gini-gini guys Lanjut lagi Wah ini ada apa nih Oh lebih banyak Membeli ini Wah ini arwah nahirian guys Bagus banget Warnanya bagus banget Tapi kalian liatnya udah tua dari mukanya Terus ini dia udah pada sobek-sobek guys Kalau misalnya sobeknya badan sih Kayak misalnya sirip-sirip gini sih Gak tau dia kenapa Tapi kalau misalnya sobek dekor Terus enggak sih Bukan kayak gini sih Ini sobek biasa ya Kayaknya abis lompat ini mah guys Iya kira-kira Kayaknya abis lompat dia Kenapa tuh? Camel? Kayaknya sih abis lompat Oke kita lanjut lagi guys Izin nge-videoin ya pak Ini diskas-diskas ya spesialisnya ya Ih diskas semua guys Izin video ya kak Gede banget ini Wow Diskas-diskasnya Ih bagus nih Warnanya liat dong Gak kalah Berarti kalau temen-temen kesini bener Sayap ke kanan Dari masuk itu ikan air tawar Sayap ke kiri itu ikan air out Ini kayak diskas-diskas juga guys Warnanya warna biru Ini sebenarnya ada morph-morphnya ya Tapi aku gak ngerti sama morph-morphnya Ini juga warnanya Warna Apa nih Kayak ikan lohan nih ya Cuman asli yang kayak gini bagus sih Yang kayak gini bagus nih Tuh kak Nge-liat yang kayak gini guys Dia kayak ikan lohan tadi versi diskas Terusnya diskas itu kalau gak salah Ada burger gitu Burger diskas gitu buat makanannya Yuk Lanjut lagi ya Terima kasih ya pak Wah itu dia Diskas lagi dia Diskas Si paling diskas Saya lihat lagi di bawah sini ya Ini kok gede banget ya Ini kan silver dollar deh Ikan dollar Cuman dia agak gede sama ikan kok kaki juga disitu Ih ini aneh sih edit Ikan apa ini anda Jai itu ikan apa anjay Ikan molly kok segede itu sih Jai guys Nah gede bisa nih Guys aku baru pernah kali dilihat ya Ikan molly segede ini guys Ini molly tapi dia buntet Tapi dia gendut gitu loh Gede Halo akbar guys Kenapa bisa seperti itu ya guys Apakah dia memang Kelainan gigantisme Atau memang dia seperti itu guys Terus di bawah komentar ya Ini juga nih ada ikan-ikan juga Ada sulcata juga nih Oh waktu itu kita pernah ke sini Lihat kura-kura Ada sulcata Izin rekam ya bang Wih kura-kuranya banyak Wah ini lebih lengkap dari tempat tadi guys Dada merah Ini teman-teman yang nyari kura-kura ada juga nih disini nih Kura-kura Brazil juga ada Sulcata juga Ini kayaknya sama kumkum-kumnya Gedean kumkum ya di rumah ya Masih gedean kumkum guys Disini ada dada Perdadadaannya ada merah, ada putih Juga disini ada hamiltoni guys ya Ini ada hamiltoni yang kecil juga nih disini Disini ada Ini nih apa African Smelt Turtle African Helmet Turtle Atau Pelomedus Asubruva Ada apa lagi tuh disitu Ah apa tuh Cinemis Ada cinemis Ini apaan nih dit Oh red cheek dit Ih rapih lagi Ih lengkap guys Jadi lumah emang agak lengkap disini Ini bulus apa ya Oh bulus biasa ya Ini mah ya Bulus biasa guys Oh ini ada kura-kura nih Ini ada razorback Ini ada razorback juga sebelah sini Lebih kelaper sih kayaknya Ini udah gede guys Karena dia adalah kura-kura terkecil juga Tapi ini adalah kura-kura terkecil di dunia nih Si Stingpot Ini razorback juga nih Ukurannya lebih gede lagi Nah kalau si Stingpot mungkin segini ukurannya Ke razorback agak gedean dikit lah Kayak gitu tuh Pasti mahal banget sih harganya ini Razorback guys Bagus Dada putih Gimana agak jarang juga yang kayak gini tuh Yang jual juga jarang Lumayan ya kalau emang razorback sih emang mahal sih Makasih ya bang ya Emang mahal guys Cuman emang setahu aku razorback itu sih Ke atas sejuta pasti ya Gede itu ya Mahal Karena emang eksotik juga sih Yang pasti lebih mahal dibanding ikan ini Koki mutiara Ini definisi koki pasar Itu gede banget tuh ikan koki tuh Gede sekali ini ikan koki guys Yuk kita lanjut lagi dit Oh iya setahu aku disitu ada ikan koi juga Yang luas itu Oh ini ikan koi juga nih Jernih ini dit Ikan koi dit Banyak banyak ikan koi Ini kan air tower lengkap Kita liat lagi ya guys Bang izin video ya Wih black ghostnya gede banget nih Black ghost besar sekali Tuh guys Mukanya kayak hati tuh kayak sapi guys ya Tapi ngegedein segedein ini tuh susah tau Dari sekecil ini kita beli nih misalnya Setahun juga belum tentu segede ini Dua tahun juga belum tentu segede ini Tiga tahun pun belum tentu segede ini guys Terus ya udah pernah meninggal ya Ini ada gurame padang juga Mukanya masih cutie banget Masih pada manyun-manyun gitu Ini ada algeiter yang terlihat sangat gendut ya guys ya Aneh ya mukanya Kayak agak aneh gitu Iya pantesan Tuh kayak Gendut-gendut cekatan ya guys ya Berbeloknya sangat amat keren dia Oke ini ikan yang kemarin nih Di video sebelumnya nih Ikan sumpit Ini kan agak sisa juga mengadaptasikan ya Walaupun dia sudah tawar Ini kan payau nih Ada treatment khusus sepertinya guys ya Untuk membuat dia 10% tawar Dan aku udah kapok Nggak akan beli lagi ikan payau begini Nanggung kayak udah laut-laut gitu Kalau tawar Kalau payau kayak gini susah Akhirnya harus payau juga Oke sifat tuh Makasih ya bang Wih gila ini gede banget guys Ya Allah Astaghfirullahaladzim 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 Ini berapa tahun dia piara ya Tapi bisa lebih gede lagi daripada ini tau dit Ini dia karena emang di glass pond aja gitu loh Jadi keliatan banget gedenya Padahal ada lagi ikan-ikan Yang nggak ditaruh di glass pond kayak gitu Dia lebih gede Tapi ini jujur gede banget sih guys Pasti harganya juga udah nggak karuan sih kalau itu segede ini Wah gila ya gede banget ya Tapi biasanya tuh Ini doang udah gede Paling gede-gede yang di rumah segede apa Paling juga segede ini dit Segede-gede yang Nggak ada yang segede ini yang di rumah juga Paling gede segede apa yang di rumah ya Paling segede ini lah dit Paling gede Wah sumpah ini diisap sama mulutnya Lumayan Dikokop sih ini sama dia Dikokop guys ini namanya ya Oke kita lanjut lagi yuk Ini banyak discuss juga nih Ini spesialis arwana-arwanaan kayak Oke semacam-macam arwana ada disini Mulai dari super red Arwana silver juga ada Golden red segala ada disini Wah gede nih CST gede guys Ukurannya sangat amat luar biasa ya Walaupun ini gede yang mumpuk sih Nah ini luas nih si bug fibernya Kayaknya kita beli bug fiber segede ini pun Di rumah nggak ada tempat guys Sangat besar soalnya ya Wih apa liat sama nih Itu black ghost terlebih gede Oh iya gede banget ya Bang izin rekam ya Coba liat ya guys Wah ini black ghost terbesar guys Segede arwana guys Wah iya ini Wah gila ini Waduh Wah gila sih Wah ini mah gegeduknya sih Ini kalau misalnya di Sukabumi Di sungai dapet ikan kayak gini Dibilangkan siluman nggak dis Iya siluman Langsung disembah nggak dis Disembah 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 guys ya Ini ikan siluman guys Kalau ketemu di sungai kayak gini Langsung dibilang ini ya Titisan jin apa gitu ya Emang serem sih Ini dimana ya Ininya ya apa Si habitat aslinya ya Aku juga nggak tau deh guys Temen-temen yang tau ya Si black ghost ini habitat dimana Disi kolom komentar Mungkin kalau di habitat aslinya Kayak gini-gini banyak deh Kalau di kita kan Kayak gini-gini mungkin Dikip buat di breeding ya Oke Gila gede banget Kita lanjut lagi ya guys Makasih bang Nah ini di akhirannya Pak izin yang rekam video pak Oh iya Pak izin yang rekam video ya Liat-liat sama kasih pak Nah ini guys Ini serang Oh dit Kita salah menduga dit Ternyata ada rajanya disini dit Ini dia Ikan-ikan koi Yang sangat besar guys Lebih besar dibanding tangan adit ini guys Ya gede banget Wah gila sih ini Jernih banget akhirnya ya Heran ya Orang-orang itu pada jago ya Ngerawat air Sumpah ini Ini gede pisan setahu aku sih Ini teh Yang apa ya Dari Jepang-Jepang gitu loh deh Jepang-Jepang kayak gitu Dia kayak gini nih Dia punya genetik-genetik yang bisa Raksasa luar biasa Tapi kalau misalnya genetiknya gak gede ya Dia gak akan gede juga Ini dia punya genetik gede aja Apakah ikan ini Yang gede-gede ini Dulunya adalah ikan kecil-kecil Seperti ini guys Dulunya kayak gini kayaknya nih Cuman dirawat dengan baik Gede-gede-gede-gede Akhirnya segede itu Bagus-bagus kayaknya ikannya Di sini nih Di aquarium guys Keliatannya Tetap kurang sih ya Kalau koi Ditaruh di aquarium gini Rasanya kayak ikan mas aja gitu loh Ini kayak gini nih guys tuh Lihat banyak Tapi kurang Gimana gitu rasanya ya Tapi kalau misalnya di kolam Kayak gini Apalagi kolamnya seproper ini Orangnya sampe bikin disini loh Kolam tuh Luar biasa sih Ini gila sih guys Ini bagus banget sih Kayak gitu lah Oke jadi mungkin kayak gitu aja guys Video kali ini Semoga temen-temen suka Dan disini intinya Temen-temen mau cari apapun Mau mulai dari ikan air laut Ikan air tawar Segala-gala Pasti ada disini guys Jangan lupa like, komen, subscribe Dan di-share ke temen-temen kalian Sama hewan-hewan Aku ikan pamit Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye bye Thank you guys